Nah situasi konsumen ini dapat dibedakan menjadi tiga macam Yang pertama ada situasi komunikasi atau pencarian informasi Kemudian situasi pembelian Jadi mengunjungi toko dan berbelanja Kemudian yang ketiga adalah situasi pembakaian atau situasi penggunaan Jadi disini berkaitan sama konsumsi dan pembuangan produk Nah kita akan lihat ya selanjutnya satu persatu di slide berikutnya Silahkan dibuka slide selanjutnya Nah situasi komunikasi Situasi komunikasi ini adalah suasana atau lingkungan Dimana konsumen memperoleh informasi atau melakukan komunikasi Nah komunikasi ini bisa bersifat pribadi dan juga non pribadi Nah konsumen mungkin dia memperoleh informasi melalui komunikasi lisan dengan temannya Dengan kerabat atau dengan tenaga penjual gitu ya Dari apa? Dari sales promotion Tenaga sales promotionnya gitu ya Nah informasi juga bisa diperoleh melalui komunikasi non pribadi Nah misalnya mungkin dari leaflet gitu ya Brosur katalog-katalog yang ada di supermarket Atau misalnya Informasi yang diperoleh dari billboard misalnya gitu ya Jadi ada promosi yang ditampilkan di billboard Atau di papan-papan jalan Nah ini jadi Pokoknya apapun media komunikasi Yang bisa diakses oleh konsumen Baik secara sengaja Ataupun tidak sengaja Itu ya Nah pada slide yang anda lihat saat ini Itu adalah beberapa contoh dari situasi komunikasi Yang dilakukan oleh produsen kepada konsumennya Di situ bisa dilihat ada billboard Ada flyer ya Brosur atau katalog belanja Biasanya berisi Produk-produk apa sih yang sedang promo Atau punya harga khusus gitu ya Nah tapi Media komunikasi ini Tidak hanya terbatas pada media Cetak ya media fisik Nah sekarang dengan berkembangkan teknologi Sekarang Informasi dengan mudah berseliburan Banyak sekali sekarang Tawaran-tawaran promosi gitu ya Yang masuk ke dalam Misalnya handphone kita Melalui sms atau melalui whatsapp group Ya mungkin kalian juga menyadari ya Banyak sekali sms-sms Yang masuk gitu Promosi-promosi dari Produk gitu ya Nah contohnya juga misalnya Pada saat wabah pandemi covid-19 Itu kan Masyarakat dihimbau untuk stay at home Dan membatasi kegiatannya Jangan keluar Kalau gak penting-penting amat gitu ya Nah termasuk Ini juga berdampak pada misalnya Kegiatan berbelanja Pada saat Wabah pandemik itu Konsumen lebih senang Banyak konsumen yang Lebih memilih Untuk berbelanja secara Online atau home delivery Gitu ya Nah ini barusan nih Saya menerima sms Terkait sama home delivery Ya home delivery dari salah satu Grocer Ya Nah itu ya Nah ini Sebagai bentuk media komunikasi Dari produsen kepada konsumen ya Juga untuk mungkin menyampaikan Heist Kami masih ada gitu ya Kami masih ada Silahkan berbelanja Di toko kami Gitu Kalau misalnya tidak nyaman Nyaman pergi keluar Maka Silahkan berbelanja melalui Home delivery Ya seperti itu ya Itu salah satu contoh Komunikasi yang dilakukan oleh produsen Kepada Calon konsumennya Oke selanjutnya Kita akan Masuk kepada situasi yang kedua Yaitu situasi pembelian Nah situasi pembelian ini adalah Lingkungan atau suasana yang dialami Atau dihadapi oleh konsumen Ketika membeli produk Ataupun jasa Nah ini akan sangat mempengaruhi Pembelian yang akan dilakukan oleh Seorang konsumen Sebagai contoh Misalnya Ketika konsumen berada di bandara Ia mungkin akan bersedia Membayar Sebotol air mineral Pada harga Berapapun Gitu ya Ketika ia Haus Karena Memang harga-harga Makanan dan minuman di bandara Kan memang biasanya Lebih mahal Gitu ya Nah sebaliknya Kalau misalnya Ia berada Di dalam suatu supermarket Biasa Gitu ya Di dalam sualayan Mungkin ia akan berpikir Ulang gitu Mungkin ia akan berpikir Untuk membeli Sebotol air mineral Dengan harga yang relatif mahal Mungkin ia akan berpikir Ah sudahlah Tunggu saja gitu ya Nanti saja deh Hausnya ditundak dulu gitu Hausnya ditahan dulu Saya akan membelinya Misalnya Di toko lain gitu ya Di warung Di luar dari supermarket ini Gitu ya Dalam hal ini Konsumen tersebut Menjadi Lebih sensitif Terhadap Harga Gitu ya Jadi konsumen tersebut Mungkin akan menunda Pembelian Air mineral tersebut Dan mencarinya Di tempat yang lain Nah Situasi pembelian Yang paling mudah Kita lihat Adalah Suasana pada Sebuah toko eceran Seperlayan Supermarket Atau toko eceran Lainnya Kenapa? Karena sebagian besar konsumen Membeli produknya Pada toko eceran ini Itu ya Nah Untuk memudahkan Analisis situasi pembelian Maka selanjutnya Akan dijelaskan Dalam konteks Toko eceran Situasi pembelian Dalam toko eceran ini Memiliki Karakteristik Situasi konsumen Sebagai berikut Seperti Dilihat pada bagan Itu ada Lingkungan fisik Lingkungan sosial Waktu Alasan pembelian Dan suasana hati Mari kita lihat Satu persatu Dalam slide berikutnya Oke Sekarang mari kita lihat Untuk lingkungan fisik Nah lingkungan fisik Dari sebuah toko eceran ini Bisa berbentuk Lingkungan informasi Dan lingkungan toko Nah lingkungan informasi Ini menggambarkan Semua data Atau informasi produk Yang tersedia bagi konsumen Nah informasi produk ini Sangat penting Ya untuk apa? Untuk konsumen Mengambil Keputusan pembelian Nah beberapa hal penting Yang harus dilakukan Oleh para Pemasar ya Para pengelola toko Adalah Ketersediaan informasi Format informasi Bentuk informasi Lokasi toko Layout toko Musik Warna Produk yang tersedia Di tempat penjualan Dan Kesesakan Jadi seberapa penuh Toko tersebut Gitu Nah Mari kita lihat Sesuatu ya Oke selanjutnya Tadi sudah dijelaskan bahwa Informasi produk merupakan Hal yang sangat penting Ya bagi konsumen Dalam pengambilan keputusan Nah disini bisa dilihat Misalnya dari Ketersediaan informasi Informasi apa saja Yang harus ada Gitu ya Antara lain Misalnya informasi harga Nah ini informasi yang sangat Utama gitu ya Konsumen akan Perlu informasi ini Untuk bisa membandingkan Berbagai merek Sehingga dia bisa Mengambil keputusan Dengan cepat Nah pengelola toko Juga harus menyediakan Informasi lainnya Antara lain Cara pembayaran Apa saja sih Yang ada di toko Yang bisa diterima oleh toko Apakah Hanya menerima Uang cash Gitu ya Pembayaran tunai Atau misalnya Bisa membayar dengan Pakai debit card Atau kredit card Atau yang sedang kekinian Apakah toko tersebut Bisa menerima Pembayaran Melalui uang elektronik Gitu ya Atau bisa pakai transfer Semacam itu ya Kemudian yang selanjutnya Format informasi Jadi pengelola harus merancang Bagaimana sih informasi disampaikan Kepada konsumen Misalnya Label harga Harus ditempelkan Di masing-masing produk Atau misalnya Ditempelkan di rak Dimana produk tersebut Berada Ya Jangan sampai Misalnya Konsumen mengalami Kesulitan Ketika Mencari Harga Suatu produk Ya Atau misalnya Produknya Ada di rak Tapi harganya Gak ada Gitu Atau sebaliknya Ada harganya Tapi produknya Tidak ada Nah itu ya Jadi akan menyuritkan Pengambilan Keputusan Pembelian Oke Selanjutnya Kita lihat Disini ada Bentuk informasi Nah disini Pengelola toko Harus merancang Bagaimana sih Informasi Akan disampaikan Kepada konsumen Contohnya Informasi Kualitas Telur Produk telur Misalnya Bisa dibuat Dalam bentuk semantik Misalnya Kualitas A sangat baik Kualitas B baik Atau kualitas C sedang Gitu ya Atau dalam bentuk numerik Misalnya Kualitas A Beratnya Misalnya 50-60 gram Per butir Kemudian Kualitas B Beratnya 40-50 gram Per butir Atau kualitas C Dengan berat Lebih rendah Misalnya 30-40 gram Per butir Beratnya Kualitas B Beratnya Terima kasih.